Untuk bahan-bahannya disini ada setengah kilogram lele yang udah kita kasih garam dan jeruk nipis Kemudian ada bumbu halusnya disini ada 6 siung bawang putih, jahe, 1 butir kemiri, ada sedikit kunyit Ini kita akan haluskan Untuk ketumbarnya aku pakai ketumbar halus ini ketumbar sangrai Nah setelah bumbu kita haluskan ya Kemudian kita akan siapkan tepung Disini aku pakai 3 macam tepung Ada tepung maizena Ini supaya tekstur lelenya itu lebih garing, lebih kerenyes kayak gitu Kemudian ini ada tepung terigu dan tepung beras Nah kemudian di dalam wadah kita masukkan tepung beras Untuk tepung berasnya aku pakai 3 sendok makan Kemudian ini tepung terigu serbaguna Teman-teman kita campur ke dalam tepung berasnya Aku pakai 2 sendok makan aja Kemudian ini ada tepung maizena Aku pakai 1 sendok makan aja Kemudian ada garam Penyedap Disini aku pakai masak kurasa sapi Kemudian kita masukkan ketumbar yang udah aku sangrai ya Jadi itu ketumbar halus sangrai Nah kita campur seperti ini teman-teman Kemudian aku masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi Nah kita campur sampai merata Nah ini kalau dicampur tepungnya seperti ini teman-teman Itu tekstur ikannya itu lebih garing dan tahan lama Jadi nggak mudah lembek kayak gitu teman-teman untuk ikannya Nah ini kita udah aku kasih air Kita haluskan seperti ini Kita campur tepungnya Jangan ada yang bergelembung Oke teman-teman Kalau udah tepungnya udah siap Sekarang kita udah Bisa kita goreng ikannya Nah sekarang Kita balurkan ikan lelenya ke dalam tepung Seperti ini teman-teman Nah ini kita balurin Ini kita sambil nunggu minyaknya panas ya teman-teman Karena kalau kita goreng ikan itu Minyaknya kurang panas Itu akhirnya Nggak jadi crispy ya teman-teman Malah lembek Nah kalau minyaknya udah panas Sekarang kita masukkan ikan lelenya Nah ini jangan dibolak-balik ya teman-teman Jadi untuk dibaliknya cukup sekali aja Nah di saat Sebagian ikannya udah matang Atau udah garing Seperti ini Baru kita balik Nah ini teman-teman Ikannya akan garing Dan tahan lama ya teman-teman Nah lakukan Sampai dengan selesai ya teman-teman Sekarang aku siapkan sambal pecelennya Disini ada bawang merah Satu siung bawang putih Kemudian ada cabai merah Cabai rawit Ada satu buah tomat Nah disini ada terasi Teman-teman Kemudian ini ada Bawang merah Sampai bawang putih Yang udah aku potong-potong Untuk siraman sambalnya Nah terutama disini Teman-teman Aku udah panasin air Ini untuk bahan-bahannya Aku mau rebus ya Jadi untuk mengurangi Kadar minyak Yang masuk ke dalam sambalnya Nah sekali-kali Teman-teman Kita buat sambal itu Kita rebus aja Selain kita menghemat minyak Juga lebih sehat ya teman-teman Nah ini Kita kasih garam Seperti biasa Kaldu ayam Gula merah Sedikit Nah ini Bumbunya Akan kita haluskan Nah ini udah gampang Kita nguleknya Teman-teman Terima kasih Nah kemudian Ini terasi Yang udah aku goreng tadi Teman-teman Ini akan kita haluskan Kita ulek-ulek Sama sambalnya Sebenarnya untuk terasinya Teman-teman Boleh dibakar ya Jadi sesuai selera aja Teman-teman Nah setelah ini Aku akan masukkan Perasan jeruk nipis Sedikit Supaya ada rasa Seger-segernya Kayak gitu ya teman-teman Nah ini Kita kasih perasan Jeruk nipis Kemudian kita siram Pakai minyak bawang Yang masih panas Ini bawang merah Dan bawang putih Supaya lebih gurih Nah ini Teman-teman Sambal pecel lele Sudah jadi Rasanya seger Pedas ya Pokoknya enak Nah ini dia Teman-teman Ikan lele Yang super garing Crispy Dan tahan lama Sudah siap Kita sajikan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Jangan lupa Untuk klik subscribe Ya teman-teman Karena tidak ada ruginya Siapa tahu Menu yang kita bagikan Itu bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi